Kalau nggak ada, kita masuk ke gangguan makan. Gangguan makan ini gampang, soal bonus. Pokoknya kalau anoreksia nervosa, dia kurus, nggak mau makan. Karena dia takut gemuk. Beda dengan bulimian nervosa. Kalau bulimian nervosa ini, dia makan terus, terus muntah, muntahnya disengaja. Muntah disengaja, biar bisa makan lagi. Teman-teman cari aja kata kunci di soal. Tata laksananya SSRI, folosetin, atau serotonin, atau setraline, atau juga bisa pakai CPT. Tapi pakai CPT sudah cukup biasanya. Ada yang ingin tanyakan? Gangguan makan? Kalau nggak ada, kita masuk ke bingi eating disorder. Bingi eating disorder adalah kebiasaan makan berlebih-lebih persen orang normal dalam waktu 2 jam. Keinginan tidak bisa dibendung, mencangkup dari keadaan berikut. Itu makan lebih cepat dari orang normal. Makannya dia cepat seperti itu. Makannya sampai merasa kenyang. Makannya banyak meski sedang-sedang tidak lapar. Dan dia menyendiri karena malu makan banyak. Tapi dia nggak memuntahkan lagi. Kalau dia memuntahkan lagi untuk bisa makan lagi, berarti bulimia. Biasanya etiologi adalah stress pesikis. Jadi ada orang yang stress, dia makan terus. Itulah bingi eating disorder. Ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke pika. Pika adalah makan makanan yang nggak wajar. Dia banyak jenisnya ada koneofagia, koprofagia, geofagia, helofagia, silofagia, tikofagia. Seperti itu. Jadi dia makan makanan yang nggak wajar seperti itu. Dia terjadi minimal kurang waktu 1 bulan. Ada yang ingin tanyakan? Masalah pika? Kalau nggak ada, kita masuk ke gangguan tidur ya. Di gangguan tidur ini sebelum masuk kita harus tahu stage of sleep teman-teman ya. Jadi sleep ini untuk fasenya ada 2. Yaitu NREM sama REM ya. NREM ini dia matanya nggak bergerak cepat. Kalau NREM dia bergerak cepat. Nah pada fase NREM ini otot-ototnya belum lumpuh teman-teman ya. Tapi kalau pada fase REM, dia ototnya lumpuh. Seperti itu. Nah fase NREM ini ada 4 stadium nih. Stadium 1 adalah pertama kali kita masuk tidur ya. Stadium 2, dia sudah lebih dari stadium 1. Dan dia sudah mulai muncul gelombang yang slow teman-teman ya. High voltage slow wave. Kalau stage 3, dia sudah mulai, si gelombangnya ini sudah mulai muncul konstan ya. Seperti itu. Kalau stage 2, dia belum mulai muncul. Kalau stage 4, dia sudah banyak sekali gelombang yang muncul ya. Nah dari fase stage 4 sama stage 5 inilah kadang orang itu ketidihan. Dia kadang sudah masuk ke REM, dia otot-ototnya sudah lumpuh. Tapi dia masih di stage 4 seperti itu ya. Dia masih merasa bahwa dirinya itu belum tidur dalam. Dia masih sadar, tapi dia merasa otot-ototnya lumpuh. Inilah periode masuk inilah yang ada gangguan ya pada yang ketidihan seperti itu. Atau sleep paralysis. Nah, kenapa stage-stage ini penting? Karena inilah menjelaskan orang itu bisa jalan sambil tidur teman-teman ya. Kalau orang jalan sambil tidur, dia antara 3 sama 4 ya. Biasanya dia ketiga seperti itu. Oke ya. Nah, sleep cycle. Nah, si NREM sama REM ini, dia bentuknya siklus teman-teman ya. Sleep cycle. Jadi dia awalnya NREM nih. Tiba-tiba dia masuk ke REM. Nanti dia jadi NREM lagi. Terus tiba-tiba dia masuk ke REM lagi. Dia jadi NREM lagi ya seperti itu. Dia bentuknya siklus. Jadi dalam satu periode yang ditidur, dia bentuknya siklus ya seperti itu. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa kita kalau ada yang tidur sebentar, bangunnya seger. Ada yang tidur malam, tidurnya lama, tapi bangun paginya lesu ya. Nah, kenapa kita bisa merasa lesu? Karena kita dipaksa bangun saat periode REM. Jadi kalau kita dipaksa bangun saat periode REM, tubuh kita akan merasa capek teman-teman ya. Seperti itu. Karena otak-otak ini dalam kondisi lumpuh, tiba-tiba dipaksa bangun, dipaksa untuk bergerak lagi. Inilah kenapa kita kalau bangun dari Jumbeker, kita merasa capek. Tapi kalau kita bangunnya nggak dibanding Jumbeker, kita bangun sendiri, kita merasa nggak capek ya seperti itu. Ada yang ingin tanyakan dari fisiologi tidur ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke insomnia ya. Insomnia ini dia gangguan tidur ya. Dia nggak bisa memulai tidur, nggak bisa mempertahankan, atau terbangun tengah malam ya. Nah, ada tiga jenisnya. Ada early insomnia. Kalau early insomnia, dia tidak bisa memulai tidur. Kalau middle insomnia, dia tidak bisa mempertahankan tidur. Jadi dia bangun malam hari. Kalau late insomnia, dia nggak bisa tidur, terus dia bangun malam hari. Seperti itu ya. Kenapa dibedakan ini? Karena penyebabnya beda. Kalau early insomnia, dia cemas biasanya ya. Tapi kalau middle insomnia, biasanya dia depresi. Kalau late insomnia, dia dua-duanya ya. Cemas dan depresi. Diagnosisnya gimana? Diagnosisnya adalah gejalanya minimal tiga kali seminggu. Selama satu bulan ya. Jadi kalau baru sehari-hari, nggak boleh ya. Nggak boleh diagnosis. Dan dia ada stressornya. Kalau dia kecemasan, dia early. Kalau depresif, dia middle ya. Kalau late, biasanya dua-duanya atau dia cuma depresif biasa. Penyebab lain. Jangan-jangan dia memang perubahan jam tubuh karena bergadang. Dia sleep hygiene-nya buruk. Atau gangguan organik. Dia dalam keadaan sakit. Kita telaksananya. Pertama, kita atasi masalah yang terdagangi. Kalau dia cemas, kita kasih anti-cemas. Atau ansuritik. Kalau dia depresi, kita kasih anti-depresan. Kalau dia sleep hygiene-nya buruk, kita jangan kasih obat. Kita perbaiki sleep hygiene-nya ya. Obat tidur diberikan, sebenarnya nggak boleh kita kasih obat tidur. Yang boleh ngasih obat tidurnya hanya SPKC. Biasanya kita SPKC langsung ngasih alprasolam. Dan alprasolam ini nggak boleh dikasih untuk obat tidur. Kenapa? Karena dia kecanduan. Biasanya ngasihnya amitipilin. Jadi kamu campurkan baik-baik, jangan ngasih alprasolam. Alprasolam itu bisa bikin kecanduan. Tugas kita hanyalah edukasi. Bikin, perbaiki sleep hygiene-nya saja ya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Dok, boleh nggak dikasih CTM? Biar dia ngantuk ya. Jawabannya nggak boleh teman-teman ya. Nanti dia bisa kecanduan juga. Seperti itu. Mau nggak mau kita harus perbaiki hygiene-nya ya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke hipersomnia ya. Hipersomnia ini dia rasa ngantuk ya berlebih. Tapi dia masih bisa nahan-nahan ngantuknya ya. Jadi dia ngantuk berlebih, tapi dia paling tidur mikroslip. Terus dia bangun lagi. Terus dia mikroslip lagi, dia ngantuk lagi. Terus dia bangun lagi. Seperti itu ya. Jadi dia nggak mendadak, tapi dia ada rasa ngantuknya. Seperti itu. Itu hipersomnia ya. Tapi dengan catatan, pola tidurnya sama teman-teman ya. Pola tidurnya normal. Kalau pola tidurnya nggak normal ya, dia bukan hipersomnia. Emang pola tidurnya aja yang salah ya. Seperti itu. Tapi kalau dia pola tidurnya normal, dia tidurnya sudah cukup 8 jam. Eh siang-siangnya dia masih ngantuk ya. Itu hipersomnia. Kita telasanannya ya, mau nggak mau kita kasih stimulan ya. Modal finir. Ini stimulannya paling aman. Dan juga jangan lupa kognitif visi-behavior terapi ya. Berikutnya narkolepsi. Narkolepsi ini beda dengan hipersomnia. Kalau narkolepsi dia nggak ada rasa ngantuknya. Tiba-tiba kalau kita belajar mengajar gini aja, tiba-tiba saya tertidur seperti itu. Nah, itu narkolepsi. Dia nggak ada rasa ngantuknya. Tiba-tiba aja tertidur. Lagi makan, tiba-tiba tertidur. Itu narkolepsi. Itu serangan tidurnya. Dia minima 3 kali dalam 1 minggu selama 3 bulan ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke parasomnia ya. Apa itu parasomnia? Ini adalah segala kondisi abnormal yang muncul saat orang itu tidur ya. Jadi orang itu sudah tidur, tapi dia nggak normal tidurnya. Yaitu pertama, somnambulisme atau tidur berjalan ya. Jadi dia jalan sambil tidur. Inilah dari gangguan di stasiun 3 ya. Dia sudah masuk ke stadium 3, otot-ototnya belum lumpuh, tapi dia jalan. Karena dia bisa jalan karena ototnya belum lumpuh. Inilah gunanya fase REM. Pada fase REM, dia ototnya lumpuh. Biar kita saat mimpi, kita nggak ikut jalan. Seperti itu ya. Berikutnya nightmare. Nightmare ini sesuai namanya saja ya. Nightmare. Mimpi buruk. Berarti pasiennya ingat mimpi ya. Sesuai itu aja. Gak usah dipusingin. Berikutnya night terror. Atau sleep terror ya. Sesuai namanya. Terror. Diteror oleh siapa kita nggak tahu ya. Pasiennya tidak ingat mimpinya. Seperti itu ya. Berikutnya ada yang namanya sleep paralysis tadi ya. Inilah yang ketindian tadi. Dia periode stage 4 ke stage 5-nya. Dari end REM ke end REM-nya nggak sempurna ya. Dia terlalu cepat untuk melumpuhkan. Tapi dia belum masuk ke REM-nya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Yang nggak ada. Berikutnya kita masuk ke restless leg syndrome ya. Jadi dia merasa sensasi untuk menggerakkan kakinya. Jadi ada orang yang mau tidur. Dia gelisah. Kakinya ingin digerak-gerakin terlus ya. Itu masuk ke restless leg syndrome ya. Keluhannya 3 kali dalam 1 minggu. Terjadi selama 3 bulan ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke kalau nggak ada kita masuk ke contoh soal ya. Apa derogosis untuk pasien ini? Pria 38 tahun seorang karyawan di per kantor swasta datang berobat karena sering tiba-tiba tidur saat kerja. Saat malam hari pasien selalu tidur 9 jam dan bangun 7 jam paginya. Kejalan selalu mulai tidur malah tidur tidak ada atau bangun terlalu pagi disangka ada pasiennya. Dia tidak tiba-tiba tidur dia. Dan dia tidak ada keluhan kantor berlebih. Ini adalah contoh narkolepsi ya. Ada yang ingin tanyakan soal ini? Nggak ada ya. Oke kalau nggak ada kita masuk ke disfungsi seksual. Ini cepat saja. Dia klasifikasinya ada gangguan gairah teman-teman ya. Dia tidak ada gairah atau keterangan seksual yang normal. Ada kelainan rangsangan. Dia untuk terangsangnya tidak seorang normal. Tidak kayak orang normal teman-teman ya. Berikutnya ada kelainan organisme. Dia itu tidak mampu mencapai organisme atau dia organisme terlalu cepat. Contohnya ejakulasi dini. Berikutnya ada kelainan nyeri teman-teman ya. Kelainan nyeri ini kalau dia berhubungan seksual dia nyeri. Tapi nggak ada kelainan organik. Jadi semuanya normal. Tapi dia ngerasa nyeri aja ya. Nah, sorry. Nah, ini gangguan preferensi seksual ya. Yang kelainan rangsangan ya. Dia ada gangguan preferensi seksual. Dia pertama ada fetis. Fetis ini adalah melihat benda atau bagian tubuh. Seperti itu ya. Kalau frotorisme, dia menggesek-gesekkan kemaluan ke orang lain. Kalau masochisme, dia ini terangsang jika disakiti. Kalau sadisme, dia terangsang ketika menyakiti ya. Nah, masochisme sama sadisme ini kayak panci ketemu tutup. Kalau pasangannya ada masochisme, lawan pasangannya sadisme ya. Itu panci ketemu tutup. Susah disembuhkan. Seperti itu ya. Karena mereka sering suka ya. Mereka satu ini suka disakitin, Sampai satu ini suka menyakitin. Berikutnya ada fayurisme. Fayurisme ini terangsang ketika mengintip. Seperti itu ya. Berikutnya ada trollisme. Yaitu terangsang ketika melihat pasangannya Distubio oleh orang lain. Seperti itu ya. Berikutnya ada nekrofili. Nekrofili terangsang dengan berhubungan seksual dengan jenazah. Ada yang ingin tanyakan? Oke, nggak ada. Berikutnya kita masuk ke gangguan orgasme ya. Biasanya dia trauma spesikis ya. Kalau menurut DSM-5, Dia tidak ada atau tertundangnya orgasme. Tertalasanannya mau nggak mau, Kita CBT atau psikoterapi. Dan kita kasih anti-depresan ya. Karena biasanya pasangannya ini trauma spesikis. Ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke ejekulasi dini. Yaitu ejekulasi yang terlalu cepat teman-teman ya. Dia kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit penetrasi, Dia langsung ejekulasi. Tata laksananya gimana? Tata laksananya kita harus CBT sama konsuling seks ya. Formakologinya bisa, Yaitu pakai lidokain teman-teman ya. Oke, lidokain inilah yang dijual bebas ya. Yang tisu-tisu itu. Atau pakai lidokain yang semprot. Seperti itu ya. Berikutnya bisa pakai obat-obatan setralin ya. Atau pakai obat-obatan PDI-5 ini gitu. Yaitu sildenafil, obat kuat ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Nggak ada. Berikutnya kita masuk ke vaginismus. Vaginismus inilah yang gancet teman-teman ya. Jadi dia penetrasi, Tiba-tiba si yang ceweknya kontraksi otot-otot vaginanya. Si cowoknya gancet di dalam. Seperti itu ya. Itu biasanya karena ada di wet trauma ya. Seperti itu. Berikutnya ada disparionnya non-organik. Jadi dia nyeri satu hubungan seksual. Padahal dia nggak ada kelainan apa-apa. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, nggak ada. Kalau berikutnya kita masuk ke tic disorder ya. Oke, jadi tic disorder adalah Kedutan tiba-tiba atau gerakan tiba-tiba Atau suara tiba-tiba yang dilakukan oleh orang. Tanpa disadari oleh orangnya ya. Pasiennya sadar memiliki kelainan ini ya. Tapi dia nggak sadar untuk melakukan hal itu. Ada jenisnya, ada yang vokal sama motorik ya. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah ini ya. Contohnya vokal tics, dia tiba-tiba Tria-tria seperti itu ya. Dia tiba-tiba dia tria-tria sendiri. Atau dia bikin suara-suara aneh sendiri. Kalau dia simple tics, dia paling cuma granting Atau mengerang, atau tertawa-tertawa seperti itu. Terus kalau dia kompleks, dia pakai intonasi ya. Tones of voice. Jadi kalau dia sudah pakai intonasi, berarti dia kompleks ya. Atau dia mengucapkan kata-kata ya. Sepertinya motor tics. Motor tics ini kalau yang simple, paling hanya kedip-kedip mata saja. Kedipnya bisa dua-duanya, bisa satunya saja. Atau dia gerakin baunya tiba-tiba. Seperti itu ya. Tapi kalau dia yang kompleks, dia sampai kemeribatkan otot-otot kecil. Seperti apa? Seperti ekspresi wajah. Tiba-tiba dia senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum tiba-tiba, terus dia normal lagi. Terus dia senyum-senyum lagi, terus dia normal lagi. Seperti itu ya. Terus jadi berdasarkan jenis timeline waktunya. Dia ada gangguan tics sementara. Nama lainnya adalah professional tics disorder atau transient tics disorder. Hapalin nama lainnya juga. Dia tidak melampaui 12 bulan. Berikutnya ada gangguan tics motorik atau vokal kronik yang tadi ya. Dia berlangsungnya lebih dari 12 bulan. Tapi kalau dia multiple, dia ada motorik dan vokal. Itu namanya sindroma delatorate atau sindroma detoret. Dan dia berlangsungnya lebih dari 12 bulan. Jadi dia ada motorik dan ada verbal. Dan lebih dari 12 bulan. Nama lainnya sindroma delatorate atau detoret. Hapalin nama lainnya juga. Terapinya ya pertama kita bisa pakai baklofennya. Tapi utamakan terlebih dahulu behavior therapy ya CPT. Berikutnya ada unspecified dissociative disorder ya. Atau namanya strata disorder. Inilah yang siapa itu namanya si pasien itu yang sering kita sebut sebagai latah teman-teman ya. Unspecified dissociative disorder. Jadi dia latah seperti itu. Dikagetin tiba-tiba nyebutin sesuatu kata seperti itu ya. Jadi latah itu bukan hal yang dibiasakan itu adalah penyakit teman-teman ya. Ya ada yang ingin tanyakan sampai sini. Gak ada. Gak ada. Gak ada gangguan memori. Tadi amnesia sudah jelaskannya. Amnesia disosiatif. Dia ada sifatnya retrograde dan antigrade ya. Kalau yang retrograde dia gak bisa mengingat masa lalu. Tapi kalau antigrade bukan karena dia gak bisa mengingat masa depan. Maksudnya antigrade ini dia gak bisa mengingat memori baru. Jadi dia dikasih tau sekarang tiba-tiba langsung lupa seperti itu. Buku disosiatif sudah dijelaskan. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Gak ada. Berikutnya kita masuk ke psikiatri-pediatri ya. Pertama retardasi mental. Intinya kalian harus hafal ini ya. IQ-nya 50-60 dia ringan. 35-49 dia sedang ya. Kalau 20-34 dia berat ya. Kalian hafal ini aja soalnya pasti nyebutin IQ-nya ya. Mau gak mau kita rujuk SPA atau rujuk SPKJ yang konsultan pediatri ya. Berikutnya autistic spectrum disorder teman-teman ya. Dia terlihatnya sebelum usia 3 tahun. Dan kita bisa screening pakai MCAT teman-teman ya. MCAT ini bukan untuk diagnosis. Ini untuk screening. Dia ada teriasnya ya. Dia ada gangguan yang harus dialami. Itu pertama gangguan interaksi sosial. Itu gangguan berbahasa. Gangguan berlaku repetitif. Jadi tiga-tiganya ini harus terganggu ya. Pada autistic spectrum disorder. Contohnya seperti apa? Contohnya dia ada berlaku repetitif. Dia suka tepuk tangan sendiri secara repetitif. Seperti itu. Berikutnya gangguan bahasa. Dia asik dengan bahasanya sendiri. Dia asik dengan bahasanya sendiri. Jadi dia ngomong-ngomong sendiri. Pakai bahasa yang gak jelas. Berikutnya gangguan interaksi sosial. Dipanggil-panggil dia gak nyaut. Berikutnya ada bentuk lebih ringannya. Yaitu sindroma Asperger. Bentuk lebih ringan dari autism. Yaitu kemampuan bahasanya saja. Tapi kognitif tidak terganggu. Seperti itu. Jadi dia bisa mengerjakan aktivitas seperti biasa. Cuma gangguan bahasa yang saja terganggu. Berikutnya ada sindroma RET. Sindroma RET adalah kehilangan keterapi tangan dan bicara. Dengan pertumbuhan kepala. Contohnya seperti apa? Contohnya awalnya dia bisa makan sendiri dok. Terus lama-lama dia gak bisa makan sendiri. Lama-lama harus disuapin. Itu sindroma RET. Ada yang ingin tanyakan? Autistic Spatial Disorder? Gak ada. Berikutnya ADHD. ADHD ini adalah attention deficit. Jadi dia kurang bisa untuk fokus seperti itu. Sekretinya pakai Corners atau GPPH ya. Dan dia harus memenuhi kriteria ini. Dia ada lebih dari 6 bulan dan mengalami atensi. Yaitu 6 lebih dari kejahat berikut. Gagal konsentrasi. Kesulitan untuk konsentrasi. Tampak tidak mendengarkan yang tidak ada bicara. Tidak mengikuti instruksi. Sering kesulitan mengorganisir tugas. Sering menghindar terdiamyakit tugas. Kehilangan barang-barang. Mudah terdistraksi. Dan lupa sama aktivitas sehari-hari ya. Itu dia inattentensi. Berikutnya dia harus ada Hiperaktivitas atau impulsivitas. Yaitu 6 dari kejahat berikut ini. Sering tampak gelisah. Sering meninggalkan tempat duduk. Gak bisa duduk diem. Sering berlari-lari. Terus tidak dapat bermain dengan tenang. Harus terus bergerak. Bicara terlalu banyak. Terus menjawab sebelum selesai pertanyaan. Terus sulit menunggu giliran. Suka menginstruksi tempat orang-orang lainnya. Dan dilakukan sebelum usia 12 tahun. Kayak etiologinya. Ada-ada ini bisa genetik. Bisa lingkungan ya. Kita terlaksananya. Bisa pakai metil venidat ya. Ini yang paling sering ada di Indonesia. Metil venidat. Dan jangan lupa CBT ya. Bialik-bialik bisikoterapi. Ya ada yang ingin tanyakan soal ini? Kayak patah ini? Oke kalau tidak ada. Kita masuk ke contoh soal. Apakah dia mengaksas pada pasien ini? Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun. Dibawa oleh keluarganya. Ke dokter, ke RS. Karena telah berbicara. Pada pemisahan. Pasien tampak cuek ketika dipanggil. Berlarir ke sana kemari. Menantik kursi. Tidak ada rasa takut jatuh. Kemudian pasien sibuk membariskan kursi yang dibongkar. Kemudian dibariskan kembali berulang-ulang. Jadi dia ada aktivitas repetisi. Sekali pasien tampak mengepak-kepakai. Kedua tangannya seperti sayap. Dengar suara pasien menjerit-jerit ya. Ini adalah autism. Ini adalah autism. Jadi yang tiga ini tadi sudah terpenuhi ya. Yang gangguan interaksi sosial. Dia dipanggil gak nyaut. Gangguan bahasa. Dia punya bahasa sendiri. Berlaku repetitif. Dia melakukan tampuk tangan sendiri. Nyusun-nyusun kursi sendiri ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Oke. Gak ada. Tapi memang kelihatannya gampang teman-teman ya. Tapi kenyataannya di dunia kerja. Teman-teman kalau mau memeniksaan ADHD. Ngediagnosis autism. Ngediagnosis atrasi mental. Teman-teman gak bisa asal dari pemeriksaan anonesis. Pemeriksaan fisik saja. Teman-teman harus melakukan pemeriksaan IQ. Jadi setelah hasil IQ-nya keluar. Baru teman-teman bisa mendiagnosis. Oh ini ADHD. Oh ini autism. Oh ini atrasi mental. Selama belum ada pemeriksaan IQ. Teman-teman gak boleh mendiagnosisnya ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Sama sini. Oke. Kalau gak ada. Kita masuk ke materi terakhir. Gangguan keperibadian ya. Oke. Intinya gangguan keperibadian itu. Ada tiga klaster teman-teman ya. Klaster A. Yaitu A aneh. Teman-teman ya. Itu skizotipal. Skizotipal ini dia suka magical thinking. Dia suka percaya dukun. Suka percaya ramalan. Seperti itu. Itu skizotipal. Terus suka pakai. Pakai aksesoris aneh. Seperti itu. Pakai baju-baju nyentrik. Seperti itu. Berikutnya paranoid. Paranoid ini dia selalu curigaan. Orangnya aneh. Dibantu malah tambah marah. Seperti itu. Dia curigaan. Berikutnya skizotipal. Skizotipal ini bukan skizofrenia. Dia menyendiri. Dia loner. Dia suka menyendiri. Dia aktivitas apapun. Dia suka menyendiri. Bahkan dia gak punya teman ya. Orangnya aneh. Yang berikutnya grup B. Grup B ini berisik. Berisik contohnya seperti apa? Borderline. Dia emosinya susah dikendalikan. Berisik. Dia suka marah-marah sendiri. Itu borderline-nya. Berikutnya antisosial. Antisosialnya bukan karena dia penyendiri. Bukan teman ya. Antisosialnya dia suka menyalahi aturan. Dia suka menyalahi aturan. Dia suka melukai orang. Suka. Pokoknya antilaun teman-teman ya. Anti hukum. Pokoknya gak keren kalau gak melawan hukum. Itulah orang-orang antisosial ya. Berikutnya histrionic teman-teman ya. Histrionic ini dia suka jadi center of attention. Dia suka menjadi pusat perhatian. Terus narsisistik. Narsisistik ini dia grandiosa. Teman-teman ya. Dia merasa dirinya ini paling hebat. Oh tugas ini gak ada yang bisa menyelesaikan selain aku. Aku yang paling bisa menyelesaikan tugas ini. Jadi dia narsisistik. Teman-teman ya dia grandiosa. Merasa paling hebat. Berikutnya C. C ini cemas teman-teman ya. Dependent. Jadi dia tergantung oleh orang lain. Dia cemas kalau dia sendiri teman-teman ya. Jadi dia harus tergantung oleh orang lain. Dia gak bisa memutuskan apapun sendiri ya. Lack of confidence. Berikutnya avoidant. Avoidant ini dia menghindar. Cemas. Dia kalau dikasih tanggung jawab dia cemas. Akhirnya apa? Dia menghindar. Disuruh jadi chief starse dia menghindar. Disuruh jadi chief internship dia menghindar. Seperti itu ya. Banyak alasan. Manusia seribu satu alasan pokoknya. Avoidant. Berikutnya obsessive-compulsive tadi ya. Dia perfectionist. Pokoknya apapun harus perfect. Seperti itu ya. Jadi gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Seperti itu. Itu masuk ke obsessive-compulsive ya. Nah kalau dia ada lebih dari satu. Ini bukan masuk ke peribadian ganda. Bukan teman-teman ya. Ini bisa ada lebih dari satu. Tapi yang pasti ada satu yang menonjol ya. Nah satu yang menonjol inilah jadi gangguan keperibadiannya. Seperti itu. Inilah yang dimasukkan ke aksis tadi teman-teman ya. Aksis yang ada gangguan keperibadian. Oke ada yang ingin tanyakan sampai sini. Yang pasif agresif ini kadang ada kadang enggak ya. Tapi bisa cuma sampai ke yang obsessive-compulsive ini. Intinya kalau pasif agresif. Dia stubborn. Dia keras kepala ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada kita ke contoh soal. Gangguan keperibadian apa yang diambil oleh pasien. Pasien laki-laki 20 tahun terlihat sering menyendiri. Ia juga diketahui tidak memiliki teman dekat. Ia tidak pernah peduli dengan perkataan orang lain. Ia jarang terlihat cakap-cakap dengan siapapun. Ia terganggu jika dirinya keramaian. Berarti dia suka menyendiri. Lunar teman-teman ya. Terkadang ia mendengar ada yang menyuruhnya untuk menunjukkan pisau di lehernya. Yang ditanya gangguan keperibadian. Bukan diagnosis teman-teman ya. Kalau gangguan keperibadian yang ditanya. Jawabannya adalah skisoid teman-teman ya. Tapi kalau ditanya diagnosis atau gejala. Teman-teman boleh jawab skisofrenia ya. Karena dia sudah ada halusinasi. Tapi kalau ditanya gangguan keperibadian. Berarti pilih yang gangguan keperibadiannya. Yaitu skisoid ya. Yang dia lunar teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada. Ada yang ingin diulang teman-teman? Belum jelas. Izin bertanya dokter. Boleh. Boleh silakan. Dokter yang untuk yang OCD contamination itu. Seperti perilaku di masa pandemi. Yang perasaan ingin membersihkan tangan berkali-kali. Itu apakah termasuk OCD contamination? Atau ada pengecualian diagnosis? Contohnya saat pandemi begitu kan dokter? Intinya dia wajar apa nggak seperti itu ya. Kalau kamu ngerasa itu nggak wajar. Berarti itu sudah masuk ke OCD teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kamu habis kontak sama pasien. Habis kontak sama pasien mah ya harus cuci tangan teman-teman ya. Habis kontak sama benda-benda pasien. Itu harus cuci tangan. Kenapa? Itu 5 momen cuci tangan ya. Sebelum kontak, setelah kontak, setelah kontak dengan lingkungan pasien, setelah kontak dengan cairan, dan setelah bertemu dari pasien ya. Setelah kita keluar dari ruangannya. Itu bukan OCD ya. Itu memang kewajiban kita ya. Itu 5 momen cuci tangan ya. Kalau OCD tadi itu ada kriteriannya kalau nggak salah. Oh sorry. Kriteriannya lupa saya masukin ya. Intinya OCD ini dia tidak merasa nyaman. Padahal dia sudah melakukan ya. Beda dengan pandemi ya. Kalau pandemi kita habis kontak sama pasien kita harus cuci tangan ya. Tapi skenario sekarang saya ubah seperti ini. Misalnya kita habis kontak sama pasien nih. Terus kita cuci tangan nih. Kita cuci tangan, terus kita nggak ngapain-ngapain lagi ya. Kita nggak ngapain-ngapain lagi, nggak ketemu pasien, baru 1 menit yang lalu. Tiba-tiba kita cuci tangan lagi. Terus kita nggak ketemu pasien lagi nih. Kita nggak kontak apa-apa lagi. 1 menit berikutnya kita cuci tangan lagi. Nah itu baru OCD. Itu berbeda dengan 5 momen cuci tangan sama OCD ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Terima kasih dokter. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ulang? Nggak ada? Kalau nggak ada, izin saya tutup teman-teman ya. Terima kasih sudah hadir pada kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Semoga ulamanya lancar.